Halo guys, hari ini kita mau ngapain? Kita akan memanjarai Pak Sabto yang merupakan salah satu pelukis di Nisagora Kabupaten Kediri. Perkenalkan, saya Amarizah Adun Gurho dari Abel 1. Saya Adhanir Zananda, nomor absen 10. Saya Diza Adina, nomor absen 12. Saya Evangeline Ayla Fundula Letizia, nomor absen 13. Saya Najwa Sukma Selita, absen 29. Yuk, kita langsung ke proses wawancaranya. Baik, saya Amarizah Adun Gurho, perwakilan dari kelompok 3 dari kelas 11-59. Hari ini saya bersama Bapak Sabto, selaku narasumber yang akan saya wawancarai. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai? Siap, berkenan. Pertanyaan pertama yang saya akan ajukan kepada Bapak adalah bagaimana makna seni menurut Bapak sendiri? Menurut saya, seni itu ya satu kegiatan yang bisa menghaluskan perasaan. Karena dari hasil kegiatan berkesenian itu, wujud arsianya nanti, hasilnya nanti berupa sesuatu yang indah. Dan Allah itu ya bukan suka keindahan. Jadi menurut saya, seni itu bisa menyertakan kesedahan itu, sehingga bisa menghaluskan perasaan. Itu menurut saya. Jadi harus menghaluskan perasaan. Iya, bisa menghaluskan perasaan. Yes, untuk bekal untuk mengaruhi kehidupan ini. Agar tidak menjadi orang yang sadis, yang kasar gitu ya. Pertanyaan selanjutnya yang saya ingin ajukan kepada Bapak adalah, Berapa lama Bapak terjun dalam dunia seni? Kalau terjun, untuk saya seriusi ya, baru saja, mungkin ya baru 3 bulan ini. Tapi kalau suka, itu memang dari kecil memang suka. Berapa dari hobi? Kecil suka, kemudian agak tergali itu ya, sekitar usia 25 tahun. Saat itu saya sudah menjadi guru, bergabung dengan teman-teman, kemudian suka menggambar. Tetapi itu pun hanya sebagai hobi. Karena saya harus fokus pada kegiatan kedinasan saya sebagai aparatur pemerintah. Berarti profesi awalnya adalah... Iya, jadi 3 bulan yang lalu saya pensiun, dan sejak itu saya mulai men-seriusi kegiatan seni rupa ini. Berarti yang baru seriusi ini ya, baru berapa? Baru 3 bulan ini. 3 bulan ini, ya. Pertanyaan selanjutnya, saya yang menajukan kepada Bapak adalah, untuk memperoleh inspirasi, untuk melukis itu, Bapak dapat dari mana biasanya? Untuk mendapatkan inspirasi, saya memang tidak melakukan kegiatan khusus ya. Saya harus kemana, saya harus melakukan apa, itu tidak ya. Pokoknya ya, senang ya, gambar gitu saja. Nah, kadang tidak sengaja ketika kami bersepeda, jalan-jalan, kemudian ada sesuatu yang indah atau yang menarik hati, itu timbul keinginan, oh nanti kalau sudah saya di rumah, saya nanti akan menggambar yang modelnya seperti itu ya. Ya begitu, karena itu kecembungan saya, hasil-hasil tanya saya itu ya berupa awam. Berarti sebab-sebabat dari apa yang Bapak lihat, lalu apa kebangkannya dalam lukisan. Ya, yang saya lihat, kemudian menarik saya, itu baru saya tuangkan dalam karya lukisan. Pertanyaan selanjutnya ya, saya ingin ajukan kepada Bapak adalah, apa saja faktor sekitar sebagai pendorong Bapak untuk menjadi seniman? Atau ada faktor mendorong? Saya tidak tahu ya, apakah saya ini seniman atau bukan ya. Pokoknya aku senang gambar ya, gambar, senang gitar-gitar ya, tulangan gitar-gitar ya, gitu ya. Ya, tapi faktor pendorongnya memang, ya karena pengakuan dari orang lain. Karena pengakuan dari orang lain, loh ini bagus, ini menarik, dan lain-lain, itu menyemangati saya ya, untuk berkarya lebih lanjut. Itu yang pertama. Pendorong saya yang berikutnya, yaitu ketika saya berkumpul dengan teman-teman, sesama orang yang suka menggambar atau melukis ya, ketika berkumpul itu menjadi penyemangat bagi saya untuk berkarya lebih lanjut. Kemudian, yang lain lagi adalah kesempatan untuk berpameran. Ya, itu yang mendorong saya untuk berkecimpung dalam dunia, ya, seni rupai, gitu. Jadi, dari pengakuan orang lain dan semangat-semangat dari teman-teman Bapak. Iya, dari teman-teman, benar-benar kesempatan berpameran. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya ajukan adalah, kelebihan dan kekurangan yang dapat Bapak alami sebagai seorang peluksi itu apa aja? Kalau kelebihannya, ya puas itu saja. Ketika berhasil menghasilkan sebuah karya, itu rasanya puas. Ya, itu dan kemungkinan nanti kalau misalnya kok ada orang yang memerlukan itu, kemudian mau beli ya barangkali itu menjadi penghasilan tambahan bagi saya, itu saja. Kalau untuk kekurangannya apa? Kalau kekurangannya, ya tidak ada. Kalaupun ada kekurangan saya dalam mengungkapkan ide saya, caranya atau tekniknya, misalnya saya bisa belajar dari YouTube atau ketika ngobrol dengan teman-teman sesama pelukis itu. Selesai, ya. Jadi, jika ada kekurangan atau apa yang Bapak belum tahu tentang teknik pelukis itu bisa tanya-tanya. Iya, bisa tanya itu. Dan itu wajar, bukan kekurangan. Ya, wajar. Biasa-biasa saja. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yang saya ingin ajukan adalah, apakah karya seti lukis yang memiliki makna mendalam yang pernah Bapak buat? Yang bermakna mendalam yang pernah saya buat, ya karya-karya saya yang berupa karya lukis tiga dimensi. Karena karya lukis tiga dimensi yang saya buat itu rata-rata ukurannya besar itu. Ya selibar kelas itu. Jadi, ya tingginya ya dua meter lebih, kemudian lebarnya ya tujuh meter sekitar itu ya. Mengapa itu kok mendalam menurut saya? Karena memang ketika karya itu sudah jadi, kemudian diapresiasi oleh orang lain, kemudian orang lain itu berfoto-foto di situ, maka orang yang berfoto itu seolah-olah berada di alam yang sesungguhnya. Jadi bukan berfoto di gambar alam, tetapi berfoto di alam yang sesungguhnya. Dan meskipun itu gambar jembatan, tetapi kalau orang itu berfoto di situ, ya seolah-olah ya orang itu memang berada di atas jembatan. Nanti adik-adik bisa mencobanya ya, adik-adik nanti bisa membuktikannya ya, nanti saya ajak foto untuk di karya tiga dimensi yang ada di rumah ini. Itu. Seolah-olah itu pisahnya ada di dunia kita. Oh iya betul. Seolah-olah kita bisa menaiki jembatan yang ada di dunia kita. Iya betul, jembatannya seolah-olah nyata, meskipun itu hanya gambar sebetulnya. Dan di beberapa sekolah ada itu, ya di SMP Mojo 2 ya, SMP 2 Mojo ya, kemudian di SMP 1 Semen, di SMP 1 Gampeng, kemudian yang terakhir di SMP 2 Nga Tiluwek, itu di sana ada karya-karya tiga dimensi saya. Saya jadi ingin melihatnya. Oh iya, iya silahkan, silahkan. Nanti paling tidak yang ada dua di sini bisa dicoba untuk berfoto. Kamu ingin mencobanya, aku berfoto-fotonya. Baiklah Pak, terima kasih waktu dalam pembicaraan yang baik ini. Semoga pembicaraan kita hari ini dapat mampu menjadi ban pelajaran ataupun ilmu yang berbafaat bagi masyarakat luas. Amin. Permisi Pak. Baiklah sesi wawancara berakhir. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.